Hai, welcome back to my channel, nama aku Amelia Kali ini aku mau menyajikan koleksi parfum aku Ya mungkin memang bagi kolektor parfum itu gak seberapa banyak parfum yang aku punya ini Bahkan gak ada apa-apanya bagi orang yang beneran koleksi parfum Tapi aku mau sharingin aja Karena masing-masing parfum itu kan punya note yang berbeda Nah makanya itu dia antara satu parfum dengan parfum yang lain itu Pasti dia unique punya karakter sendiri gitu Sebelumnya aku mau say thanks dulu buat teman-teman yang udah bantu subscribe dan ngedukung channel aku ini Agak amazing sih mungkin yang dari subscriber aku yang tadinya cuma mungkin beberapa sekarang udah lumayan Dan aku ada dapat beberapa teman yang dari subscriber aku tuh kontak aku mungkin via DM Instagram Dan kita mungkin jadi ada sharing gue tentang beberapa parfum Dan itu aku seneng banget aku dapat beberapa teman yang mau kontak ke aku personally Aku seneng banget dan aku say thanks banget sama teman-teman Aku mulai aja ya Pertama aku mulai dari sini dulu Nah mungkin kalau bagian sini itu dominan parfum floral Karena emang aku tuh paling suka sama parfum yang floral gitu Nah untuk yang pertama mungkin yang ini Nah ini kan sebelumnya udah pernah aku review ya Elizabeth Arden 5th Avenue Harganya ini tuh over double Mungkin kalau aku beli itu Waktu itu harganya masih di bawah 500 ribu Atau bahkan di bawahnya sekitar 300-400 Dan Kalau wanginya ini menurut aku tuh fresh Floral Wanginya gak kayak ketuaan Tapi malah wanginya tuh kayak modern gitu Nah cuma mungkin wanginya ini tuh kayak kalian mesti semprot beberapa saat kemudian Karena gak gitu awet wanginya kalau misalnya di tubuh kamu Lanjut Kayaknya tuh ini parfum paling pertama aku At Embody Works Ini Sweet Bee Sebenarnya ini aromanya itu kayak floral Tapi tuh kayak too sweet banget buat aku Mungkin ini kayak lebih cocok buat kayak teenagers gitu Nah ini sih karena udah bertahun-tahun lamanya Makanya ini udah tinggal sedikit Dan karena udah tinggal dikit Itu biasanya aku sayang buat ngabisin gitu Terus juga botolnya kan lucu banget Kayak tutupnya kayak gini kayak bunga banget gitu Tapi Actually ini kayaknya lebih ke fruity yang manis gitu Terus Oh iya ini Elizabeth Arden dulu deh Red Door Aura Wanginya ini tuh kayaknya tuh mature banget Kalau misalnya kalian suka wangi yang mungkin kayak classy Nah ini cocok dan ini juga sama Seperti 5th Avenue Ini affordable Wanginya tuh foodie Terus ada floralnya juga Pokoknya ini enak lah gitu Lanjut Nah ini aku punya Kenzo Eau de Parfum Dan ini Kenzo Eau de Lumière Nah kalau yang untuk yang Eau de Lumière ini sebenernya Eau de Toilette Ini untuk yang 50ml dan ini 100ml Yang paling pertama keluar ini adalah Eau de Parfum Dan dia ini wanginya itu kalau misalnya Aku cium itu dia kayak bedak bayah Cuma dia tuh kayak lebih maski Terus dia juga sweet juga gitu Nah jadi buat kamu yang emang suka wangi yang floral Sweet and soft Nah ini kayaknya cocok banget buat kamu Wanginya ini udah kayak mirip kayak bedak bayi banget gitu Aku taruh lagi Nah kalau untuk yang ini Eau de Lumière Menurut aku ini wanginya itu lebih mature dibanding Eau de Parfum tadi Dia tuh ada kayak perpaduan jasmin ada Terus perpaduan rosnya juga dapet gitu Tapi ini tuh kayak enggak bikin Kamu terlalu kayak nyengat full of flower gitu Enggak gitu Ini wanginya juga oriental yang cukup warm gitu Nah terus abis itu ini untuk yang Miss Dior Blooming Bokeh Ini yang Eau de Toilette Aku udah pernah review parfumnya ini di video aku yang paling pertama Nah wanginya itu floral memang Tapi ini tuh kayak enggak ada kesan Ini tuh terlalu tua Tapi menurut aku ini floral Tapi yang kayak lebih ke teenager Karena wanginya tuh kayak fresh banget Terus wanginya itu juga kayak dominan Ada bunga peoni Terus wanginya juga ada fresh Terus light juga wanginya gitu Nah jadi buat kamu yang suka floral Tapi kamu takut kayak kecium kayak tante-tante Enggak ini sama sekali Enggak justru ini kayak lebih ke teenager yang kayak aku bilang gitu Ini enak banget sih Cuma sayangnya mungkin ini enggak terlalu bertahan lama Kamu kalau misalnya suka ini Kamu kayak mesti perlu disemprot ulang Mungkin beberapa jam kemudian gitu Terus yang ini nih Gucci Bloom Nah Gucci Bloom ini Ini tuh bener-bener kayak wanginya elegan banget Wanginya sangat berkelas Floral ya Dia ada perpaduan jasmin Dan perpaduan tuberose Tuberose itu bunga sedap malam Dan wanginya tuh kayak di mixnya enak banget Terus dia base notenya itu ada budinya juga gitu Cocok banget buat kamu yang suka parfum yang elegan Terus kamu suka parfum yang ada base jasmin Nah menurut aku kamu bakal suka sama ini Nah lanjut Ini sama Gucci juga Ini Guilty Intense Ini adalah flanker dari yang versi original Wanginya tuh mirip banget sama yang versi original Cuma dia mengklaim kalau ini Nama Intense pasti akan bertahan lebih lama Dan wanginya ini tuh kayak bener-bener strong, dark Dan dominan bunga lilak Nah bunga lilak yang dipakai untuk ini tuh Lebih ke bunga lilak yang kecil-kecil warna ungu gitu Menurut aku ini tuh kayak cocok banget Buat kayak wanita karir, office woman Karena wanginya itu juga berkelas banget Aku suka banget yang ini Cuma kalau di semprotan pertamanya itu Dia kayak terlalu strong di hidung Jadi kamu kayak mesti jangan banyak-banyak semprot ini Cuma sayangnya sih ini Ini kalau di aku tuh kayak Gak bener-bener long lasting gitu gitu Paling cuma kayak sekitar 5-6 jam gitu Nah lanjut Ini aku punya karir karat Kalau misalnya kamu lihat tuh Bentuk botolnya tuh bagus banget Nah si perfume maker ini tuh kayak inspirasi Membuat karir karat ini dari diamond Dan memadukan 7 bunga yang berbeda Sebagai bentuk representasiin Untuk diamond itu sendiri Dan kalau misalnya Kamu cium wanginya tuh kayak green Terus Pokoknya kayak bener-bener bunga banget deh Dan kalau misalnya kamu yang pencinta parfum floral Aku rasa kamu mesti coba Selain bentuk packagingnya yang Cantik banget Bisa banget buat koleksi Tapi juga memang wanginya juga enak banget gitu Seenak itu Nah lanjut Kemudian aku punya klungi Fresh banget juga Terus ada little bit rose Terus menurut aku tuh wanginya ini tuh Kayak bener-bener bisa kamu pake Kemanapun kamu pergi Apapun pakaian kamu Menurut aku ini cocok banget Ini bisa masuk ke semua Occasion kamu Padahal kalau misalnya aku lagi Di rumah Atau misalnya aku lagi PMS Mungkin lagi mood aku jelek Aku lagi gak pengen parfum yang manis-manis Atau yang terlalu berat Aku gak mau yang parfum bold Aku pilih pake yang We out the parfum ini Karena wanginya tuh Emang enak gitu Fresh gitu Gak terlalu seduktif Enggak Terus ini ada yang kecil-kecil Ini the body shop Ada yang white mask Sama yang black mask Terus lanjut ke bagian sini Ini ada parfum The Marley Delina Ini yang udah pernah Aku bahas Dari video aku sebelumnya Kayaknya tuh ini Bener-bener dari Secara keseluruhan Parfum aku ini adalah The queen of all of my Perfume collection Wanginya tuh kayak Ada fruity Tapi ada rose-nya juga Which is Kan emang aku suka banget Sama floral Terus ini juga Wanginya tuh awet banget Awet banget Jadi meskipun Harganya mahal Tapi menurut aku ini worth it Carolina Herrera Ini good girl Kalau misalnya kamu lihat Ini botolnya tuh Keren banget Kayak stiletto gitu Cuma menurut aku Walaupun packagingnya itu Sangat feminim Tapi sebenernya parfum ini Menurut aku malah Lebih kayak Maskulin gitu Mungkin dia lebih kayak Ada note Selain vanilla Ada coklat juga Mungkin itu yang bikin dia Kayak little bit maskulin Dan bahkan menurut aku Kalau ini dipake cowok Ini juga bisa masuk gitu Ya Nah lanjut Kemudian ini aku ada Dior Addict Nah ini tuh Bener-bener wangi vanila Yang bold banget Dark Karena dia ada Spicenya juga Mungkin dia ada Cinnamon Di dalam note-nya ini Terus wanginya tuh Kayak bener-bener Seduktif banget Menurut aku Wanginya juga Ada karakter khusus Jadi kayak Seorang wanita Yang bener-bener Misterius Dan Menurut aku Yang pake ini tuh Kayak bener-bener Wanita yang keren banget gitu Ini aku suka Ini wanginya tuh Lebih cocok Buat kamu Kalau misalnya Pake Untuk acara malem Gitu Ini Mount Gorlang Dari Gorlang Wanginya tuh Juga Vanila Basenya tuh Vanila Tapi dia itu Ada lavender Gitu Terus Kayaknya wanginya itu Kayak Ibaratkan Wanita yang Bener-bener Berkelas Mature Tapi Feminim gitu Dan ini Menurut aku Kalau misalnya Kamu yang suka Sama Wangi Vanila Tapi kamu mau Kayak terkesan Mature Tapi anggun Nah kamu Bisa coba Untuk Mount Gorlang ini Itu ketahanannya Seradang ini tuh Nggak awet Di kulit aku Cuma waktu itu Aku pernah Pakai ini Dan itu kan Nggak sengaja Kena rambut aku Sampai beberapa hari Kemudian Rambut aku tuh Kayak masih Berasa aroma Si Mount Gorlang ini Kayak wangi Vanila Yang kayak Lembut banget gitu Ini belakangnya itu Aku ada Gorlang Santal Royal Jadi ini tuh Ada perpaduan Wangi rose Dan wood Ini parfum Wood aku yang pertama Wanginya itu Kayak Has Arabian Tapi menurut aku Ini tuh Kayak Apa ya Ada Ada freshnya juga gitu Kayak bener-bener Wanginya itu kayak Expansif Terus ini juga Wanginya Elegan Nah Nah kemudian Untuk yang kecil ini Aku punya Shanna Coco Mademoiselle Wanginya itu Openingnya itu Citrus Terus menurut aku Ini kayak Wanginya itu Oriental banget Kalau misalnya Kamu liat Notesnya itu Dia opening Awalnya itu Kayak Citrus Kayak Mandarin Bergamot gitu Tapi di tengah-tengahnya itu Dia ada floralnya juga Terus Menurut aku ini Wanginya itu Warm banget Enak banget Kayak berkesan Mahal banget Tapi ini juga Ya suitable Buat kamu Mau kamu pake Di acara apapun Lanjut Untuk yang bagian sini Ini ada Parfum Lancome Miracle Ini parfum Lancome Aku pertama kali Maka udah lama sih Udah kayak Sekitar Bahkan kayak 4-5 tahun yang lalu Aku belinya Wanginya itu Feminim Tapi dia tuh Kayak ada Spicy-nya gitu Spicy dari Paper gitu Wanginya sebenernya cukup Feminim Tapi sayangnya Parfum Lancome itu kan Biasanya kan awet Di aku Cuma entah kenapa Untuk yang Miracle ini Dia Nggak gitu awet Nggak gitu Masuk ke dalam kulit aku gitu Parfum Lancome aku berikutnya Ini aku adalah La Vie Empelle Fum legend banget Udah kayak banyak banget Orang yang punya ini Ini juga kayak banget Dibikin dupe-nya Wanginya itu Minan Paculi Terus ada Vanilanya juga Terus ini juga Sweet banget Wanginya Aku ngebayangin Satu gadis Yang dia modern Peach Terus Keren banget gitu Nah ketika aku cium Ini aku kebayang Sampai kesana Ya Nah abis itu Ini adalah Lancome Lanuit Treasure Wanginya itu Pirip banget Hampir sama Sama La Vie Empelle Cuma mungkin Ini kayak Lebih ke Dominant Dark Rose Gitu Nah lanjut Aku punya Parfum Thierry Mugler Angel Nah ini juga pernah Aku bahas dari Video aku sebelumnya Kayak wanginya itu Menurut aku Aku kayak susah banget Jelasin ini Ada wangi notes apa Karena kayak Ini udah kayak Bercampur aduk gitu Terus Kayak bahkan Menurut aku Wanginya itu Kayak ada Sisi maskulinnya juga Gitu Jadi ini Kalau misalnya Dipake sama cowok Menurut aku Masih masuk-masuk aja Gitu Aku gak akan Sering pake ini Karena ini tuh Kayak wangi tuh Apa ya Terlalu strong Kalau misalnya Kamu semprot Bahkan ada Beberapa temen Yang Kayaknya gak suka Sama Wanginya ini Gitu Kemudian aku ada Alien Dari Angel juga Sama Cuma ini Lebih Floral Ada jasmin Sama umber Dan ini tuh Kayak wangi tuh Warm banget Ini tuh kayak Wanginya tuh Seksi Aku suka banget Untuk yang Parfum ini Terus Ini juga Walaupun Dia cuma Notesnya itu Jasmine Sama umber Tapi tuh Kalau misalnya Kamu cium tuh Kayak kompleks gitu Aku gak tau kenapa Dan ini tuh Bener-bener awet banget Dan enak banget Charfum ini Ini masuk ke kulit aku Dan ini kayak Bener-bener Performance nya itu Bagus banget Nah terus Untuk yang ini Ini aura Wanginya itu Kayak green Botanical Terus Dia ini tuh Base nya itu Vanilla Kayak Kalau misalnya Kamu cium ini tuh Kayak Kamu bakal ngebayangin Kamu tuh lagi Di dalam Satu hutan Yang Kerimbun banget Gitu Aku ada Elizabeth Girl of now Tapi ini yang Shine Ini ada flanker Dari yang versi original Terus Ini tuh Kayak wanginya Itu bener-bener Sweet banget Sweet banget Bener-bener sweet Dan bahkan Kayak Wanginya tuh Kayak Udah kayak mirip Kayak wangi Permen Atau cupcakes Itu yang kayak Bikin Pengen Dimakan itu Karena ini wanginya itu Termasuk wangi gourmet Tapi ini sweetnya itu Kayak bukan Sweet caramel Tapi Ini adalah Sweet dari Almond Tentuan kabin Nah terus Wanginya itu juga Cukup strong Kalau aku pakai Dan Karena terlalu strong Aku agak jarang Pakai ini Karena kadang Aku gak mau kecium Terlalu peket Atau bold Banget Gitu Kemudian Ini ada Viva La Juicy Gold Couture Ini juga sama Sweet Kayak si Elizabeth Girl of now Cuma ini tuh Lebih sweet Kayak Sweet caramel Kayak Aku Aku sih cukup suka Terus Ada beberapa Aku tanya Ke pendapat temen Yang cowok Mereka kayak Cowok itu Lebih suka Sama parfum Yang sweet Salah satunya Si gold Couture ini Kayaknya bagi mereka Ini mungkin Wangi tuh kayak Ada Seksinya juga Ada seduktif Tapi ada sweetnya Juga gitu Ketahanannya Menurut aku Ini cukup Awet Bisa sekitar 7 hingga 8 jam Di kulit aku Dan Wanginya juga Ya enak lah Pokoknya sweet Terus Kadang Kalau misalnya Aku kayak lagi Centil Aku bakal Lebih Pilih Parfum Yang manis Gitu Entah kenapa Mungkin kayak ada Pengaruh ke hormon Aku Itu Nah Masuk ke Ini Versace Dylan Blue Parfum Wanginya tuh Kayak Fruity Fresh Makanya itu Menurut aku Ini lebih kayak Wangi shampoo Gitu Bukan Ya sebenarnya sih Aku cukup suka Pake ini Aku sering Pake ini Kalau misalnya Aku lagi gak mau Kayak kecium Terlalu bold Aja gitu Cuman Kalau misalnya Ketahanannya sih Kayaknya menurut aku Gak terlalu cocok Di negara tropis Kayak gini Ini cepet banget Ilangnya mungkin Kayak sekitar 4-5 jam lah Perlu Di Respray lagi Nah Kemudian Dolce & Gabbana Light Blue Ini yang intense Ini tuh Kayak wangi Itu Sitrus banget Fresh banget Dan Wanginya ini Kalau misalnya Kamu pake Di bawah terik matahari Ini kayak Bukan bau Yang menyengat Ini aromanya tuh Kayak Lebih ke Fresh and light Seger banget Pokoknya Kalau misalnya Untuk yang light blue Intense ini Light blue ini Emang salah satu Base sellernya Dari Dolce & Gabbana Nah lanjut Ini aku punya Marc Jacob Decadence Cagingnya tuh Kayak gini Keren banget Talinya itu Warnanya gold Terus Kalau misalnya Aku cium Wanginya itu Beda banget Sama Marc Jacob Yang daisy Dan yang flowery Gitu Enggak Ini sebenernya Sama sekali Enggak Ini kayak Lebih kayak Cewek Yang udah dewasa Dan ini Lebih kayak Ke cewek Big boss lady Wanginya ini tuh Juga kayak Dominant Ada Saffron Dan ada Vanilla Cuma Menurut aku Ini Wanginya tuh Lebih kayak Creamy Jadi dibilang Berat banget Menurut aku Enggak Dari segi Wanginya Ini aku Apreciate Banget Kayak Wanginya tuh Bener-bener Unik Sendiri Dibanding Parfum Aku Yang lainnya Gitu Nah Di belakangnya Ini Itu Aku Ada Apa ini Britney Spears Midnight Fantasy Nah Ini juga Ini wanginya tuh Fruity Yang kayak Kalau misalnya Kamu masih Teenager Kamu pake Ini Ini juga Cocok banget Ini juga Harganya Affordable Antara yang Si Britney Midnight Fantasis Sama Sweet Pea Menurut aku Kayak Wanginya Mirik-mirik Banget Cuma Si Sweet Pea Itu Yang Lebih Manis Kalau Ini Lebih Kayak Fruit Lebih Dominan Aja Nah Ini Aku Punya Calvin Klein Eternity Ini Tinggal Dikit Banget Karena Ini Sebenarnya Parfum Dari Mendiang Mama Aku Sayang Banget Buat Ngabisin Aku Pengen Jadi Ini Kayak Kenangan Aja Buat Aku Antonio Banderas Ini Blue Seduction Ini Harganya Murah Mungkin Kayak Di bawah 500 ribu Mungkin Sekitar Bahkan 250 ribu Sudah Dapet Sebenarnya Wanginya Enak Seduktif Terus Wanginya Juga Sweet Lalu Aku Coba Parfum YSL Mont Paris Aku Baru Nyadar Kayaknya Blue Seduction Antonio Banderas Ini Adalah Doom YSL Mont Paris Gitu Ini Ada UDV Gold Isim May Wanginya Itu Powdery Banget Waktu Itu Aku Ada Jalan Ke Satu Mall Aku Cobain Chanel Yang Number Five Dan Disitu Aku Baru Tau Kalau Sebenarnya UDV Gold Isim Itu Adalah Doomnya Chanel Number Five Jadi Buat Kamu Yang Pengen Coba Chanel Number Five Yang Kamu Bisa Coba Ini Kemudian Ini Yang Kecil Ini Tidak Tinggal Dikit Banget Ini Sebenarnya Wanginya Fruity Cuma Wanginya Itu Kayak Enggak Terlalu Awet Makanya Aku Sering Pakai Ini Karena Wanginya Pakai Paling Cuma Empat Sampai Lima Jum Aku Mesti Udah Sengkrot Ulang Makanya Cepet Abis Gitu Trooper Golless Gold Ini Sih Juga Enggak Terlalu Mahal Kayak Kisaran Ratusan Ribu Doang Aku Beli Ini Itu Karena Ini Adalah Duk Pakor Raban Wanginya Kayak Gawet Banget Kayak Paling Cuma Aku Semprot Terus Ilang Gitu Sayang Banget Sih Benernya Wanginya Itu Menurut Aku Cukup Enak Gitu Kayak Lebih Kayak Ada Wangi Green Tea Gitu Ini Ada Parfum Car & Clair Ini Delicate Ini Black Orchid Ini Udah Pernah Aku Bahas Kalau Car & Clair Ini Sebenernya Adalah Duk Duk Jo Malone English Pure Enfresia Kalau Si Car & Clair Black Orchid Ini Adalah Duk YSL Black Opium Ini Udah Pernah Aku Bahas Di Video Aku Sebelumnya Ini Parfum Zara Tuber Rose Wanginya Kayak Awal Opening Ada Citrus Terus Ada Rose Nya Juga Tapi Parfum Zara Ini Kayak Wanginya Gak Terlalu Awet Di Kulit Aku Gitu Antara Tuber Rose Sama Wonder Rose Ini Dia Satu Paket Gitu Wanginya Wonder Rose Ini Menurut Aku Agak Ngingetin Aku Sama Wanginya Versace Blood Blue Wanginya Fruity Mirip Wangi Shampoo Dan Aku Lebih Suka Wangi Ini Dibanding Yang Tuber Rose Kemudian Ini Aku Ada Parfum Zara Black Amber Ini Juga Pernah Udah Bahas Parfum Zara Red Vanilla Ini Juga Sama Udah Pernah Aku Bahas Gitu Aku Beli Dimana Cuma Harganya Itu Sekitar Rp60.000 Gitu Ini Namanya Twilight Woods Alixir Wanginya Sebenernya Enak Ini Cukup Awet Juga Manis Banget Manis Woody Gitu Jadi Enak Banget Kalau Misalnya Kamu Bawa Ketas Terus Kalau Misalnya Parfum Kecil Kecil Gini Ini Ada Victoria Secret New Garden Forever Romance Wanginya Itu Menurut aku Bahkan Kok Terlalu Sweet Gitu Jadi Aku Jarang Pake Untuk Yang Si Romance Ini Nah Satu Parfum Ini Aku Punya Parfum Mini So Yang Sakura Kayak Bener-bener Gak Awet Banget Padahal Ini Diklaim Ini Adal Eau The Parfum Kayak Aku Cuma Semprot Itu Cuma Lari Kisaran 2-3 Jam Itu Udah Bener-bener Sama Sekali Gak Ada Masukkan Dari Sini Ini My Sain Frances Corjan Porfem Ini Belum Aku Bahas Cuma Semoga Aku Akan Ada Kesempatan Untuk Aku Review Parfum Ini Nah Isinya Kecil-kecil Kayak Gini Ini Ada Yang Aqua Universalis Ini Ada Yang Aqua Celestia Forte Ini Ada Ala Rose Ini Ada Amir Sfem Terus Ini Ada Gentle Gold Terus Ada Gentle Yang Silver Ada Yang Oud Silk Mood Sama Yang Bakara Rouge 540 Semoga Nanti Next Aku Bisa Review Parfum Nah Teman-teman Sekian Aku Memperlihatkan Koleksi Parfum Aku Mungkin Bagi Kalau Orang Yang Collector Parfum Parfum Aku Nggak Seberapa Bagi Mereka Cuma Kalau Misalnya Buat Kamu Yang Kamu Lagi Ada Mau Cari Parfum Atau Apa Atau Kamu Mau Sharing Boleh Kamu Comment Di Bagian Kolom Komentar Kemudian Atau Kamu Mau DM Aku Via Instagram It's Oke Aku Seneng Banget Aku Bisa Ada Sharing Sama Teman-teman Dan Aku Bakal Seneng Banget Kalau Misalnya Kamu Bantu Aku Nge Like Video Ini Karena Itu Juga Bener-bener Kayak Kamu Udah Support Aku Ditunggu Next Video Aku Selanjutnya Terima Kasih Teman-teman Salam Wangi Bye